Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Na'uzubika mensyarikul lida badin an taakhidun binasyatihah. Ina rabbana ala suratimustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami ta'wimi Asadid wal Ustadad sekalian yang ada di Insis, sekaligus Asadid, teman-teman yang ada di Gerakan Said Nursi di Indonesia, ada Sat Hasbi dan teman-teman di Nur Semesta. Saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak dari Insis, kepada teman kami, Sohibil Fadillah, Ustadz Syafaat, Ustadz Syafaat, Ustadz Sam'un dan sebagainya yang telah mempercayakan, yang telah mengajak kami untuk sedikit berdiskusi tentang tema yang saat ini sedang banyak dikaji oleh beberapa ilmuwan dari berbagai macam disiplin ilmu, yaitu tentang tema lingkungan. Tadi Ustadz Syafaat sudah memberikan prolog tentang deep ekologi, tentang sekilas tentang prinsipnya, dan kemudian bagaimana komentar takrit para pemikir ekologi tentang Said Nursi bahwasannya bila ada great environmentalist. Maka di sini Insya Allah kami akan berusaha untuk mengkaji pemikiran-pemikiran beliau terkait lingkungan, namun dalam kacamata deep ekologi. Dalam artian kami ingin memegangkan beberapa konsep-konsep saja yang dibahas dalam Orasa Ilin Nur. Mohon izin untuk share screen, Ustadz. Apa Ustadz Hasbiah ada di situ? Di Insis? Tidak, tidak. Beliau ada di tempat beliau. Saya pun masuk ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ingin memulai bahwasannya saat ini memang seluruh dunia di berbagai belahan, kemudian di Indonesia juga, ini sedang melakukan kajian intent terkait dengan tema-tema lingkungan yang itu dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dari disiplin filsafat, kemudian ekonomi, politik, kemudian psikologi. Intinya mereka berusaha untuk berbicara masalah-masalah ini. Misalnya kita temui beberapa istilah-istilah, ada teo ekologi, kemudian ekosofi, ekofilosofi, ekospiritual, ekosikologi, ekofeminis, dan sebagainya. Ada green economy. Ini menunjukkan bahwasannya kajian lingkungan. Ini merupakan kajian yang banyak diminati. Kemudian yang kedua, masalah lingkungan itu sebenarnya bukan masalah yang timbul sebab tunggal. Ada berbagai macam asbab-asbab disitu yang perlu diselesaikan dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita sekarang banyak sekali istilah-istilah yang itu mungkin sebenarnya ada tarkib masji. Ada dua istilah yang digabung menjadi satu. Misalnya ada teo ekologi, ini khusus kajian-kajian teman-teman yang mengkaji pada masalah-masalah studi agama-agama dan mengkaji masalah lingkungan. Banyak sekali istilah-istilah yang kita temui saat ini. Kemudian bagaimana kajian Islam menanggapi ini? Tadi sudah sebutkan oleh Ustaz Syafat bahwasannya Al-Quran itu Al-Quran, Hadis, dan Torah sebenarnya memiliki basis-basis kajian tentang lingkungan. Namun kajian itu belum banyak dikodifikasikan dan menjadi sebuah disiplin tersendiri. Namun bukan berarti tidak ada usaha. Kita menemukan beberapa istilah-istilah misalnya ada fiqhul bi'ah, maqasidul bi'ah, atasawuf al-bi'i, akhlaqiyatul bi'ah, kemudian dan lain sebagainya. Ini merupakan upaya dari para ulama kita, dari pemikir kontemporer, untuk memberikan sumbang sih pemikiran lingkungan berbasiskan worldview Islam. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang apa itu di ekologi secara umumnya. Kalau kita lihat di sumber utamanya, yaitu Arna Nais, kemudian beberapa teman-teman aktivis gerakan deep ekologi sendiri, ada berbagai macam definisi deep ekologi atau ekologi dalam. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Syafaat, bahwasannya tipologi merupakan filsafat lingkungan atau kearifan lingkungan, di mana ini bukan hanya sekedar sains, tapi semua kearifan bagaimana mengatur hidup manusia, mengatur aktivitas manusia, apapun itu supaya selaras dengan prinsip-prinsip alam atau ekowisdom. Arna Nais, apa namanya, dengan ekowisdom, dan di beberapa tempat yang lain menamanya dengan ekowisdom, dari Kapra. Beliau mengatakan bahwasannya dipotologi ini merupakan pandangan hidup, pandangan hidup yang sangat luas, yang pandangan hidup yang memiliki konsep-konsep kunci yang memandang bahwasannya dunia ini merupakan bagian yang saling terkait, tidak terpisah satu sama lain. Holistic worldview, kata Kapra itu. Kemudian juga pandangan yang memberikan nilai bahwasannya nilai ini tidak hanya dimiliki manusia, tetapi non-human itu juga dimiliki, dimiliki oleh, non-human itu juga memiliki nilai itu. Dan nilai bagi non-human itu tidak dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan manusia. Ini yang disebut naik sebagai pandangan yang holistic memandang lingkungan dan memandang alam. Yang ketiga, ini juga berisi etika normatif tentang bagaimana bersikap terhadap alam. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini merupakan kepanjangan dari filsafat lingkungan atau filsafat etika lingkungan. Kemudian yang ketiga, ini juga gerakan sosial politik. Jadi di ekologi ini lebih terkenal sebenarnya sebagai sebuah gerakan lingkungan di situ. Yang bersumber dari filsafat lingkungan juga, tapi sebagai gerakan sosial, maka dia merambah ke berbagai lini. Ada yang politik, ada yang sosial, ada yang kemasyarakat. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Mereka mengadakan kajian, mengadakan aktivitas lingkungan, mengadakan atlet sosial, dan sebagainya. Ini empat definisi tentang deep ekologi. Kemudian, apa sih yang dimaksud deep itu sendiri? Kenapa muncul kata-kata deep? Kalau kita baca di beberapa literatur, misalnya di Nais sendiri, atau mungkin beberapa pengikutnya, sebenarnya kata deep ini muncul sebagai bentuk kritik atas ekologi dangkal atau shallow ekologi. Dimana shallow ekologi ini hanya memandang masalah lingkungan dari aspek teknis. Dan mengkritik shallow ekologi bahwasannya manusia adalah sumber nilai. Nanti dikenal dengan paham antropocentris. Deep ini itu lebih dalam dari shallow. Lebih dalam seperti apa? Intinya, kalau di shallow ekologi, alam itu tidak memiliki nilai, atau alam itu nilainya hanya tergantung dari kebutuhan ekonomis manusia. Artinya alam tidak mengandung nilai spiritual, maka deep ini memandang bahwasannya alam memiliki nilai-nilai spiritual. More spiritual approach to nature. Nah, kemudian pertanyaannya adalah spiritual seperti apa yang akan dikonsepkan oleh deep ekologi ini? Kalau kita lihat bahwasannya mengkaji deepologi seperti Capra dan Nais ini banyak melirik tradisi-tradisi timur. Ada tradisinya Cina dengan tahu, kemudian ada tradisi Amerika, Amerika kuno dengan tradisi sangat menghargai alamnya. Artinya bahwasannya mereka ingin menggantikan worldview barat terhadap alam itu dengan worldview timur yang lebih spiritual. Ini memasukkan nilai-nilai spiritual terhadap alam. Kemudian yang kedua, deep ini adalah keep asking more searching question about human life. Artinya selalu menganalisa, selalu mempertanyakan apa sih nilai-nilai yang terbaik tentang kehidupan manusia, tentang masyarakat, tentang alam. Bahkan Western philosophical tradition of Socrates. Bahwasannya deep ekologi ini adalah suatu yang kontra terhadap worldview barat yang mekanistis. atau worldview barat yang diambil dari pandangan adekat. Makanya kalau kita lihat, teman-teman atau aktivis dari deep ekologi ini banyak mengambil filosof yang itu non-mainstream, seperti Spinoza dan filosof Timur sebagai tandingan atau sebagai badilan untuk menjawab filosof-filosof barat modern. Kemudian yang kedua, yang ketika deep ini adalah menjadikan science itu bukan hanya sekedar science, tapi beyond science. Artinya factual science level of level self-earth wisdom. Jadi bukan hanya sekedar analisa, tapi juga sampai kepada kearifan terhadap alam. Itu yang disebut dengan deep. Pada kata deep ekologi. Nah kemudian, ini saya jelaskan sekilas saja, tadi sudah sedikit dijelaskan. Ada, kalau kita baca, secara keseluruhan dari gerakan dan filsafat deep ekologi ini ada empat level. Antara empat level gerakan mulai dari aspek worldview, aspek filosofis, normal, hingga aspek praktif. Ini juga aspek praktif. Misalnya, Nies ini membuat diagam prone. Pada level pertama, itu disebut dengan ultimate philosophy. Dan di situ bisa seorang deep ekologis, itu bisa dari berbagai macam agama, dari berbagai macam filsafat, dari berbagai macam tradisi, Bisa buddhist, kristian, atau filosofis, atau ada aliran filosofi. Dan ini tidak masalah bagi deep ekologi. Bahkan kalau kita lihat, misalnya, Arna Nies itu respect terhadap ajaran Islam, ajaran Al-Quran tentang khilafah. Makanya sebenarnya pada aspek ini, itu memberikan ruang agama Islam, apa namanya, memberikan ruang agama Islam, memberikan ruang gerakan lingkungan berbasis agama apapun. Termasuk di sana adalah Islam di situ. Nah, level yang kedua, ini level platform principle. Di situ ada delapan principle, ada delapan norma praktis yang disampaikan oleh Nies. Namun di sini, kami gabung dengan prinsip gerakan dan prinsip normanya menjadi delapan. Dan kami akan mengambil beberapa poin saja yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah polisai kebijakan-kebijakan dan practical action. Nah, dari beberapa prinsip gerakan dan prinsip etika, tadi sudah disebutkan, ada delapan. Namun ada saya kira empat, atau tiga, atau empat yang perlu kita kaji dikaitkan dengan sehat nurusnya. Yang pertama adalah the will, the well-being, and forcing you of human and non-human life on earth have value in themselves. Artinya, kalau shallow ekologi memandang bahwasannya hanya manusia memiliki nilai, deep ekologi memandang semua unsur-unsur ekologis itu mempunyai nilai pada dirinya sendiri. have value in themselves. Baik itu yang sifatnya biotik maupun abiotik. Namun sebenarnya konsep ini bukan konsep yang tiba-tiba muncul, tapi berawal dari sebuah perjalanan yang cukup panjang. Dari konsep antropocentris yang itu menjadi pattern dari shell ekologi, kemudian ada biosentris yang itu nilai hanya malu hidup, ada ekosentris, yang semua makhluk semua makhluk yang ada di kosa itu mempunyai nilai. Yang kedua, biospirical egalitarianism, artinya semua makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk hidup. Tadi itu sudah disampaikan oleh Ustaz Ash-Shafa'at. Yang ketiga adalah prinsip keberagaman dan simbiosis. Namun insya Allah nanti kita akan berusaha membahas beberapa tema saja terkait hal ini, yaitu tentang nilai-nilai lingkungan dan prinsip-prinsip ekologi bagaimana saya menurusi memandang itu dan kita bandingkan dengan pandangan deep ekologi. Di judul kami juga menulis tentang sustainable, tentang tema keberlanjutan. Kalau kita lihat tema ini tema-tema yang sering muncul dalam kajian webinar, dalam diskusi, bahkan menjadi agenda utama PBB tentang S-digital Sustainable Development Goal. Sebenarnya apa sih sustainable itu? Sebenarnya istilah ini istilah ekologi murni atau istilah biologi bagaimana suatu makhluk hidup itu mampu bertahan mampu bertahan dari berbagai macam perubahan-perubahan iklim. Misalnya kalau kita lihat pohon jati itu mampu bertahan hidup karena mempunyai sebuah sistem dalam dirinya yang itu bisa membuat dia bertahan. Ada sistem istilahnya daun yang rontok di musim kemarau. itu adalah bagaimana daun jati itu sustain terus hidup. Kemudian sistem ini kata-kata ini banyak ditarik ke berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat definisinya misalnya dari UN World Commission bahwasannya yang dimaksud sustainable adalah suatu keadaan suatu keadaan dimana sekelompok komunitas manusia itu mampu mencukupi kebutuhan hidupnya kebutuhan hidupnya baik itu oksigen kebutuhan ekonomi kebutuhan alam tanpa mengurangi sedikitpun jatah dari generasi yang setelahnya. Ini apa namanya dimaksud dengan sustain jadi nanti akan terjadi kesinambungan artinya kehidupan dari generasi ke generasi terus terus berlanjut. kemudian kalau kita lihat juga dari definisi Syahis Al-Kardawi ini bahwasannya ketika suatu generasi awal itu mengambil kebutuhan alam melebihi kebutuhannya bahkan sampai mengurangi jatah dari anak cucu maka itu termasuk kezaliman namun dalam definisi tidak disebutkan bagaimana secara terperinci manusia dan komunitas yang ada di bumi ini hidup sustain hidup teraktifitaskan di pribadi Rasulullah s.a.w. bagaimana berinteraksi dengan hewan bagaimana berinteraksi dengan tanah bagaimana berinteraksi dengan alam sakita ini sudah dicotohkan bahkan kalau di Al-Quran itu ayat-ayat kauniyah itu ternyata lebih banyak daripada ayat-ayat ahkam dan ini diakui oleh pakar ekologi barat bahwasannya Islam mempunyai nilai itu dan saat ini dunia sedang butuh implementasi sedang butuh membutuhkan kodifikasi gerakan lingkungan ilmu lingkungan berbasiskan Islam ini kata beliau yet the articulation of an Islamic environmental ethic in contemporary term recognizing the urgency the global crisis now facing us all is quite new ini kata Richard default kemudian yang kedua ini juga diakui oleh beberapa peneliti misalnya Marie Avelie dalam buku Bunga Rampai dalam buku Rampai Richard Ford bahwasannya Islam mempunyai sebuah sistem ajaran yang itu sangat dinamik kemudian jen 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 kemudian apa namanya perspektif tawhid yang perlu yang perlu dikodifikasikan dan perlu ditadwil menjadi sebuah sebuah gerakan keilmuan menjadi sebuah gerak menjadi sebuah apa ilmu ekologi dan perspektif Islam yang itu muaranya adalah teologi Islam based on systemic theologi that will be deemed satisfactory artinya kajian ekologi berbahasa Islam sangat ditunggu-tunggu oleh aktivitas-aktivitas lingkungan kemudian kita masuk kepada Rasailin Nur mungkin beberapa teman-teman pengkaji Rasailin Nur kalau juga membaca karya-karya yang menulis tentang beliau ini beliau terkenal dengan seorang mutakalim seorang filosof seorang fukohak juga juga terkenal dengan seorang sufi tapi tidak banyak yang meneliti beliau sebagai dalam sundut pandang seorang seorang pakar lingkungan kalau kita lihat Orhan sendiri itu terdiri dari berbagai macam tema-tema baik tema-tema itu filsafat tema minta fisika tema fikir tema keumatan dan sebagainya beliau sendiri mengatakan bahwasannya Rasailin Nur itu merupakan kitab syariat juga kitab doa dan kitab hikmat hembir kitab syariat hembir kitab doa hembir kitab al-hikmah jadi kumpul satu di situ juga dia merupakan kitab ubudiah hembir kitab zir kitab zikir juga kitab zikir jadi di situ kalau kita baca Rasail Nur ada aspek-aspek yang apa namanya kalau kita baca berbeda dengan kitab-kitab yang lain ada nomor sadikir di situ kemudian juga kitab mantik hembir kitab bil mantik hembir kitab bilim kalam hembir kitab bilim ilahiyah dan sebagainya tujuannya adalah untuk apa namanya untuk menyebarkan hakikat keimanan dan menjawab sekarak kritis aliran-aliran filsafat yang bertentangan dengan iman ini mu'ariz larinam bir kitab bilzam fi iskatir itu untuk menjawab aliran-aliran filsafat yang itu bertentangan dengan Islam kalau kita lihat ini sekilas saja bahwasannya Rasai Nur sebenarnya beliau mengatakan Rasai Nur merupakan sejenis tafsir maknawi yang beliau mengambil mendapatkan makna tafsir-tafsir itu dari ilham atau mulhamah mulhamah min kangzina'il milhaqiqah wa tarjuman manawiyah nabi'ah min fuyudah min fuyudah tihi artinya Nursi ini berbeda dengan ulama tafsir yang lain yang itu sifatnya tahlili ataupun maudu'i dan sebagainya namun beliau mengatakan bahwasannya Rasai Nur adalah tafsir maknawi makanya kalau kita lihat seluruh konsep yang ada beliau selalu mengawali dengan ayat-ayat Al-Quran nah makna ayat itu kemudian beliau tuliskan sebenarnya beliau bukan tulis tapi murid-muridnya yang yang menulis apa yang ada di Rasai Nur tadi sudah disebutkan bahwasannya kitab Rasai Nur kitab Mantik juga ada kitab Tasawuf mungkin ya nah beliau mengatakan asraruddin wa syariah wal Qur'an il-hakim bahwasannya dari Rasai Nur itu berisi tentang rahasia-rahasia agama Islam dan syariat dan dijelaskan secara filosofis yang itu mengenai bagi kolab dan akal nanti tujuannya adalah untuk apa namanya untuk melawan asyad dil-mu'anidin wal-mutamarridin al-fasifah wal-zanaditah itu sekilas tentang Rasai Nur dan kitab ini saat ini menjadi booming di seluruh dunia dan di Indonesia karena gerakan-gerakan yang sangat luar biasa dari tulah Bunur yang itu sangat ikhlas menyebarkan misi-misi keimanan kalau kita lihat kitab ini dijemahkan sekitar ke dalam 60 bahasa kemudian kita bisa download gratis dan kita kalau kita baca di internet itu sudah tersedia dan semuanya bebas bahkan ada ada nadwah ada workshop yang itu benar-benar diadakan dengan penuh keikhlasan tanpa dipungut biaya dan lain sebagainya ini memang rahasia konsep hikmah apa namanya al-fana'fil-ukhwah dan konsep amal al-ijabi yang sangat luar biasa oke nah kemudian ini sedikit bagaimana perjuangan beliau bagaimana perjuangan beliau dalam menghadapi gerakan-gerakan sekular di Turki waktu itu yang sangat luar biasa bahkan beliau tidak sanggup untuk menikah tidak sanggup tidak sanggup bagaimana mungkin dia sanggup untuk untuk menikah lawong saya ini pindah dari penjara ke penjara dari pengasingan ke pengasingan dan sebagainya bahkan kata serang syair Farir Al-Ansari dari Bagdad mengatakan Bandursi adalah syaba wala betalah seorang permuda yang tidak mempunyai rumah dari medan dari medan laga ke medan laga dari jihad ke jihad syah wala zawjalah seorang seorang apa namanya seorang seorang bapak seorang ayah tapi tidak mempunyai istri mata wala kobrol dan tidak mempunyai apa namanya kuburan tidak tidak ditemukan ini sedikit gambaran beliau bagaimana perjualan beliau untuk menghadapi akufrul mutlak filsafat ateis yang sedang menjalar pada waktu itu terutama di Turki nah kemudian tadi sudah disebutkan bahwasannya beliau memang pakar dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan baik itu sains ataupun dirosah islamiah dan banyak peneliti juga mengkaji bahwasannya beliau adalah seorang pakar dalam bidang ekologi atau pakar dalam bidang lingkungan ini kami sebutkan ada 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 sekitar enam bahkan lebih ada Prof Ibrahim Azdamir yang sempat kita undang ke Unida dan saya sempat ngobrol dengan beliau sebelum meneliti tentang filsafat Said Nursi filsafat lingkungan Said Nursi kemudian David Aydus ini bagaimana membaca pemikiran lingkungan dari perspektif tafsir kemudian ada ada ekoteologi perspektif kalam kemudian ada ada dan lain sebagainya bahwasannya dari dari beberapa kesimpulan yang ada beliau ada seorang great environmentalist seorang pemikir lingkungan besar ya walaupun sebenarnya beliau lahir pada masa deep ekologi belum muncul lahir pada masa ekofeminis belum muncul belum lahir pada masa ekoteologi belum muncul tapi pikiran-pikiran beliau dalam rosa Il-Nur itu menjadi menjadi dasar menjadi asas bagi pergerakan lingkungan yang ada dan ini juga diakui oleh ulama-ulama atau pakar ekologi dari barat misalnya Oliver Lehman jadi kalau saya kira kalau kita saya baca sendiri ketika membaca karya beliau ini banyak sekali yang perlu kita ungkapkan beliau juga memandang beliau juga mempunyai konsep ekosikologi kemudian juga ekoteologi oke kemudian deep ekologi juga ada bahkan mungkin gerakan ekopolitik juga bisa masuk kalau kita kaji di situ ya beliau sangat kaya dalam konsep-konsep ini bahkan Prof. Kadir guru kami di UIN Jogja itu mengatakan beliau sangat kaya ya ketika saya mengajukan beberapa draft penelitian saya ke beliau ternyata beliau sangat kaya terhadap konsep-konsep lingkungan nah kemudian kira-kira dari mana sih nalar beliau muncul bagaimana sih beliau mendapatkan ilham waktu itu ya tentang lingkungan ya ini apa namanya saya kira berawal atau mungkin apa namanya asar jadi aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan juga kondisi-kondisi sosial politik waktu itu misalnya beliau ini kan sering diasingkan diasingkan dari penjara ke penjara dari gunung bahkan beliau diasingkan di gunung sendirian selama 3 bulan diasingkan di lembah sendirian nah pada waktu itulah beliau merasakan kesendirian kesendirian yang memuncak kemudian beliau mengatakan kenapa saya sendiri ada Allah di sana ada Allah di sana maka selama saya beriman maka selama saya beriman maka malaikat maka tubuh tumbuhan maka binatang maka langit maka angin itu ada teman-teman saya yang menemani saya kata beliau wahina wahina makuntu fi manfa dalik al-isra'alim bakitu wahdimun faridan dia beriman sendiri ala qimmatil jabal jam al-mutillah al-lami ra'i berlah di gunung berlah kemudian beliau merasakan kesepian kemudian beliau mendapatkan curahan limpahan keimanan beliau mengatakan dengan imannya ketika melihat alam dengan pandangan keimanan bahwasannya asjar itulah teman-teman kami mu'nisun yang sangat setia menemani apalagi apalagi yang mahluk-mahluk yang mempunyai perasaan seperti malaikat jin dan sebagainya maka disitulah beliau muncul muncul apa namanya tes terhadap alam tes terhadap alam kemudian beliau juga mengembangkan yang disebut syar al-afakih ini bagaimana kita mencapai ma'rifatullah ini melalui pendekatan alam ini mungkin berbeda dengan para ulama' sufi yang lain yang itu sangat konsen dalam bidang syar al-anfa'i bagaimana dengan tathirul kalab mujahadah dan riadah nama saya Nursi karena beliau dalam kondisi itu selalu hidup dengan alam beliau mengembangkan syar al-afakih bagaimana kita mencapai ma'rifat dengan memandang dengan bertafakkur dengan selalu melihat unsur-unsur ekologis yang ada di alam sekitar makanya beliau kemudian membuat konsep khusus untuk mencapai ma'rifat yang disebut dengan dengan apa namanya dengan at-taghra' dengan sistem dengan terstempel ke Tuhan at-taghra' al-ilahi al-khutam al-ilahi di seluruh alam semesta dan itu lebih cepat dan lebih diterima ketimbang ketimbang proses-proses filosofis imkan wujud dan muhal artinya bahwasannya beliau sangat dekat dengan alam bakal menjadi sebuah metode untuk mencapai ma'rifatullah kemudian yang ketiga ini beliau melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana akibat krisis-krisis kemanusiaan krisis ekologi yang itu apa namanya sebagai akibat perang dunia satu dan perang dunia dunia ini beliau melihat dengan mata kepala sendiri banyak sekali kerusakan-kerusakan yang yang ada kalau melihat kerusakan yang sangat luar biasa sekali mungkin banyak sekali penelitian-penelitian yang melihat dampak itu dari berbagai aspek termasuk aspek ekologis dan beliau melihat itu semuanya karena beliau adalah seorang panglima perang dan mengikuti perang waktu itu nah ini sekilas ini sekilas bagaimana Syed Nur sih memandang asbab sebab utama kerusakan alam kemudian bagaimana cara untuk menganasinya mungkin nanti baru kita kita bandingkan atau kita analisa dengan beberapa pandangan dari aktivis deep ecology bila mengatakan bahwasannya sebenarnya akar dari kerusakan yang ada itu bukan masalah senjata bukan masalah apa namanya alat-alat berat bukan masalah apa namanya eksploitasi tapi dibalik itu ada sebuah pandangan yang sangat merusak disebut dengan filsafat atau biaya ada filsafat naturalisme yang sudah yang sudah merasuk ke dalam pikiran pikiran manusia modern waktu itu bila mengatakan al-falsafah al-tabi'ah ta'unan ma'nawi bahwasannya filsafat naturalisme materialisme adalah virus ma'nawi virus ma'nawi yang menjadi akar utama kerusakan kerusakan kemanusiaan bahkan menjadi penyebab ghodob al-ilahi bahkan ini sebenarnya saya potong nanti di bawahnya ada sebuah ibarat yang saya buang bahwasannya filsafat ta'unan ini bukan hanya dianut oleh perkelompok tapi sudah menjadi cara pandang sebuah peradaban peradaban barat makanya kemudian peradaban barat dengan semangat gospel dan glorinya itu menguasai alam dan menguasai orang-orang non-barat waktu itu oke kalau tadi bahwasannya utama adalah filsafat materialisme atau maka kenapa kata beliau bahwasannya filsafat naturalisme materialisme yang dianut oleh barat dan filsafat itu menyimpan sebuah pandangan yang disebut dengan pandangan ism atau another ismi yang menghasilkan al-ma'ana al-ismi ini saya kira sebuah istilah baru yang belum kita ketemukan di apa namanya di kutub-kutub turas beliau sebenarnya memindahkan memindahkan bahasa makna islah ini dari terminologi bahasa ke terminologi akidah kalau kita lihat apa itu isim atau apa itu huruf isim sesuatu yang memiliki makna sendiri dan tidak berkaitan dengan yang yang lain bumi pulpen meja dan sebagainya itu memiliki makna sendiri dan tidak memiliki kaitan dengan yang lain makna itu inherent disitu kemudian ada pandangan yang lain pandangan harfi dimana sebenarnya sesuatu tidak menunjukkan makna kecuali bergandengan dengan kalimat yang lain wa fi ala wa apa itu ala apa di atas harus alal ardi ala samawat sebenarnya beliau mengatakan apa namanya pandangan tauhid itulah pandangan yang bersifat huruf artinya memandang alam semesta itu bukan hanya aspek pada dirinya tapi ada nilai yang itu tergantung dari nilai-nilai yang sakral atau nilai ilahi disitu filsafat barat ini memandang dengan pandangan isim artinya alam untuk alam alam ya alam terkaitan dengan yang lain itu mungkin kalau bahasanya alatas disebut dengan sekularisasi beliau mengatakan mengatakan amma nadharul farsafa al-majitah tangzur alal aghlabi bin nadharil ismi ilal mawjudat khosdiyun ismiyun litadulla ala ma'anan fi nasihat ini kata beliau nah karena memandang alam dari aspek diri sendiri ansih dari aspek dengan pandangan pandangan kausalitas dengan pandangan pandangan fisik saja maka sebenarnya pandangan ini akan melahirkan sebuah sebuah rentetan selanjutnya yaitu kufur kenapa kufur bahwasannya alam ini pergerakannya sendiri tidak ada aspek kudruh ilahi disitu asbab dengan kausalitas yang tidak ada aspek kudruh ilahi disitu maka sebenarnya falsafat maka sebenarnya ia akan mendegradasi makna-makna yang dimiliki oleh alam kata beliau innal kufra al-lamut jarimatun kubur wajinayatun lakududalaha hayusu inna yuhbit biqimatil kainat wadarajatihah ilaha wiyatil abas huyuhim adama wujudil gayah fi min ijadiha pandangan kufur yang tidak mereka dengan Tuhan ini akan menimbulkan persibu bahwasannya alam itu diciptakan tidak dengan tujuan tertentu dan itu menghilangkan nilai-nilai nanti insyaAllah nilai kita kita bahas kemudian bagaimana cara cara untuk mengentaskan ini saya tenur sih membuat gerakan disebut dengan inkolzul iman atau revolusi keimanan dimulai dari sangat-sangat dasar jadi dari apa namanya dari sesuatu yang inherent dalam diri manusia beliau mengatakan wala'ilajul wahid wa inkolzul iman islqalab inkolzul iman huwa nur tadi ada yang sedikit saya loncati beliau juga mengatakan bahwasannya filsafat barat ini sudah menjadi paradigma ilmu pengetahuan modern yang itu mengakibatkan kekeringan iman kata beliau mungkin kalau zaman dulu orang atais ketika berada zaman ulama ketika atais berdaya Tuhan itu sifatnya individu tapi sekarang gerakan ini sudah menjadi gerakan keilmuan seolah-olah ilmu itu memiliki kebenaran makanya kalau kata beliau bencana terbesar adalah sains yang itu tidak memiliki nilai-nilai ilah yang itu cenderung mengeraskan hati fasadil kalab membuat hati menjadi terkontaminasi sekarang bagaimana cara mengatasinya dengan dengan revolusi iman nanti ada kita tarik beliau iman atah kiki kemudian kalau ilmu seperti itu maka perlu tahu ada perubahan paradigma kata beliau ini mungkin istilah beliau membuat permisalan bagaimana sebuah pandangan sebuah paradigma itu bisa merubah esensi dari ilmu itu sendiri mengibaratkan bahwasannya sebuah paradigma itu mirip sebuah niat karena niat itu kan bisa merubah esensi perbuatan menjadi ibadah ibadah yang sifatnya adat kita makan kita minum kita berjalan kita memandang itu kan sebuah adat tapi dengan niat itu beruang menjadi ibadah nah begitu juga dengan sebuah nadhar kadalika takurnu ilmul kauniyah binau idnadhar ma'arif al-ilahiyah begitu juga dengan ilmu-ilmu sain kontemporan baik itu sain alam sain sosial yaitu dengan perubahan paradigma akan berubah menjadi ma'arif ilahiyah menjadi sebuah dirasah al-islam bagaimana nadhar tadi dengan nadhar al-harfi nah ini dari aspek teori kemudian aspek praktis seperti apa saya menurut si dan tulabun mur itu mengembangkan sebuah konsep disebut al-amal al-ijabi atau disebut dengan dengan apa namanya positive action ini sangat konsep ini sangat luas sekali tidak hanya masuk pada aspek ekologi kita masuk pada aspek sosial aspek masyarakat aspek politik dan lain sebagainya dan ini menjadi menjadi grand menjadi grand bergerakan tulabunur di seluruh dunia baik itu menjadi seorang politikus menjadi seorang pengusaha tujuannya adalah dengan al-amal al-ijabi apa al-amal al-ijabi ini wazifat al-amal al-ijabi al-banna al-banna konstruktif membangun waleh sasa'i lila'ama asalbi al-haddam itu bukan untuk aktivitas yang sifatnya asalbi negatif al-haddam dan merusak dan yang menjadi tugas utama tulabunur dan gerakan-gerakan satu di seluruh dunia adalah al-khidmah al-imaniyah sebenarnya kalau kita baca amal ijabi sangat luas sekali tapi kalau kita tarik ke kegerakan lingkungan maka itu menjadi menjadi basis menjadi basis gerakan lingkungan yaitu gerakan untuk konservasi gerakan untuk penghijauan gerakan untuk menyebarkan keamanan di seluruh dunia tujuannya adalah untuk ridho al-ilahi itulah makanya kalau kita lihat teman-teman yang berada di tulabunur itu mereka sangat kalau kita lihat sangat tujuannya adalah lila'fakot lila'billah illallah fakot dalam kegiatan aktivitasnya bahkan mereka sekata saya dulu tulabunur itu kalau bisa membacari salah ikhlas berkali-kali setiap hari membacari salah ikhlas berkali-kali agar semua aktivitas adalah lila'billah illallah dan sebagainya nah ini tadi sedikit kami kutip bagaimana ketika misalnya filsafat barat memandang memandang alam menurut Said Nursi bahasanya filsafat barat yang menjadi sumber kerosakan itu memandang alam alam tidak mempunyai batasan sama sekali dalam dunia sifatnya alam ini kering alam ini kerontang alam ini kerontang tidak memiliki nilai dan gelap itu menurut pandangan pandangan-pandangan filsafat tadi itu filsafat yang mengandung nadar isem jamidah dunah hayah semuanya seperti benda mati aja wa'atilatun dunah wazifah dan tidak mempunyai tugas-tugas ilahi disitu dan kemudian bagaimana kalau kita kita bandingkan dengan beberapa aktivis deep ekologi yang lain sama sebenarnya ini ada ada kemiripan bahwasannya sumber utama kerusakan itu bukan masalah bukan masalah apa namanya bukan masalah teknis bukan masalah alat-alat bukan masalah pisau itu tapi sebuah pandangan ini kata ini kata kapra sendiri bahwasannya saat ini a worldview barat yang sekular yang sekular yang dikotomi yang di otoritas itu sebenarnya tergolong dari what not out that worldview so a worldview yang sebuah worldview yang sudah kadal warsya yang tidak bisa yang tidak bisa menyelesaikan berbagai masalah masalah dunia yang cukup kompleks kemudian makanya perlu pergantian pergeseran paradigma kata kapra seperti apa ini deep ekologi berperan di situ dari paham antropocentris menjadi paham ekocentris atau tadi memandang alam yang lebih spiritual dengan meminjam kebijakan kebijakan dari timur ini kata kapra ini juga diakui sendiri oleh oleh beberapa pengkaji ekologi di barat bahwasannya sama dengan saya nulis juga mirip bahwasannya ilmu-ilmu yang diproduksi di barat yang menjadi ilmu-ilmu yang bersumber dari worldview barat itu ternyata mengandung imperial ekologi penjajahan-penjajahan ekologi misalnya ini Francis Bacon mengatakan bahwasannya manusia itu ada ukuran segala-galanya kemudian knowledge is power apa namanya sain adalah kekuatan kekuatan untuk untuk mendominasi kekuatan untuk mendominasi dunia-dunia selain selain barat atau ada sebuah mahfuzot yang lain dari dari Bacon misalnya natura non misi fincitur alam ditaklukkan untuk menguasainya ini sedikit sedikit gambaran bagaimana keilmuan barat itu ternyata merupakan berandil besar terhadap kerosakan-kerosakan lingkungan yang 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 disebut dengan imperial ekologi ini yang bersama juga dengan dengan tadi saya menulis bahwasannya pandangan-pandangan worldview barat yang mekanistis Galileo itu menimbulkan dunia mati atau dead world kata R.D. Lying seorang pakar-pakar psikologi Galileo's program offer us a dead world dunia hanya didekati secara rasional hanya diteliti hanya dianalisa menghilangkan unsur-unsur unsur-unsur manusia yang lain tidak ada rasa tidak ada perasaan di situ tidak ada nilai astetika itu adalah yang apa namanya efek dari pemikiran worldview barat modernian ini sangat merusak we had to destroy the world seperti itu ini ambil sama dengan dengan Said Nursi tadi namun nanti apa namanya yang beda adalah ada beberapa hal yang cukup berbeda artinya ini menguatkan bawasanya Welfi Ubarat dengan keilmuan yang saintifik itu tidak ramah terhadap lingkungan dan menjadi akar utama keursakan ekologi saat ini nah baru kita masuk salah satu konsep salah satu konsep apa namanya utama dalam deep ekologi adalah tentang nilai lingkungan tentang nilai lingkungan nah ini saya membuat sebuah perbandingan bagaimana konsep nilai lingkungan dari sudut pandang shallow ekologi kemudian dari pandangan deep ekologi nah yang pertama ini ada sebuah instrumental values yang kedua ada intrinsic values nah shallow ekologi itu memandang nilai-nilai nilai-nilai lingkungan yang ada baik itu abiotik maupun abiotik itu memiliki nilai tapi nilai adalah nilai instrumental dia bernilai kalau itu bernilai ekonomis pada pada ada nilai ekonomis pada nilai ekonomi atau nilai yang menguntungkan nilai maliah pada kehidupan manusia kalau itu tidak berguna bagi manusia itu tidak memiliki nilai dan ini pandangan shallow ekologi kemudian yang kedua ini dikembangkan oleh deep ekologi bahwasannya nilai-nilai lingkungan itu sendiri itu tidak tergantung dari manusia karena dia memulai intrinsic value memulai nilai yang ada pada dirinya sendiri makanya kemudian they can aware respect protect ignore and violate ini apa namanya pandangan nilai menurut deep ekologi dan ini merupakan capaian yang sangat luar biasa menurut saya dari apa namanya dari aktivis deep ekologi mereka menemukan bahwasannya tumbuhan hewan itu juga memiliki nilai secara intrinsic namun Kaisar sendiri merasa herannya kok bisa ya Barat dulu mengatakan bahwasannya non-manusia itu tidak mempunyai nilai atau nilai itu hanya sesuai dengan dia atau mungkin atau mungkin manusia peradaban lain di luar non-barat itu tidak memiliki nilai kecuali nilai instrumental dan Saeed ini merupakan perkembangan luar biasa dari beberapa ekolog barat yang memiliki keyakinan itu dan kalau kita lihat sebenarnya bagaimana Saeed Nursi memandang ini nanti teman-teman deep ekologi ini sangat menghormati alam karena mereka memiliki nilai intrinsic ini kalau Saeed Nursi itu sendiri memang memiliki beberapa term beberapa term nilai nilai lingkungan namun disini perlu kita sampaikan bahwa sebenarnya Saeed Nursi itu tidak menulis tema lingkungan dalam bab yang tersendiri tapi itu terpencar berada di seluruh kitab-kitabnya intinya Saeed Nursi itu kan ada empat ada empat tema besar yaitu tema tentang ilahiyah tentang nubuah tahasyur dan adalah dan selain dari itu adalah tema-tema furuk yang memuatkan termasuk adalah tema nilai nilai lingkungan ini menjadi furuk atau cabang dari dari bahasan al-ilahiyah sebenarnya ada beberapa ada beberapa istilah ada 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 misalnya misalnya untuk ghayah sendiri atau ahdaf sendiri beliau mengatakan inna liwujudikullin ghayat wuli hayatihi ahdafna wanata'ic fahiyalaisat bimun hasirah alal ghayat wal makasid allati tatawajjah ila dunya awfil wujudi nafsihi ini mungkin nanti akan kita bahas akhirnya bahwasannya beliau mempunyai konsep-konsep itu dan cukup banyak di situ beliau membahasakan dengan hikmah tujuan dan sebagainya nah menurut Said Nursi bahwasannya nilai nilai instrumental maupun nilai intrinsik yang itu dianggap dalam dalam menurut para pengkaji di ekologi itu merupakan nilai yang yang ada di grade pertama ya bahkan bahkan beliau mengkritik itu na'am innali wujudiku lishay'in ghayat wali hayatihi ahdafana ta'ish fayalaisad bimun hasirah kamayatawahamu ahlu dalalah al-ghayat wal-makasid allati tatawajjah ilan dunya ini mengkritik nilai instrumental tadi itu bahwasannya hanya untuk kemudian dunia atau hanya terbatas pada nilai intrinsik tadi itu dalam mengkritik itu hatta yungkin ayat tersalsal ilaiha al-abas wal-adam dan itu semuanya sebenarnya menghilangkan berbagai macam nilai-nilai yang ada intinya bahwasannya nilai instrometa ataupun nilai intrinsik itu sendiri adalah satu bagian dan nilai yang cukup luas yang akan dikembangkan oleh Said Nursi nanti nah sebenarnya nilai lingkungan baik itu biotis dan abiotis itu seperti apa beliau membuat maratif yang pertama ini nilai nilai-nilai intrinsik manusia lingkungan kemudian apa namanya hewan itu memiliki nilai pada diri sendiri kemudian ada ini sedikit berbeda dengan instrumental untuk masalah untuk masalah kehidupan manusia ini sesuai dengan ayat Allah yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk masalah al-insan untuk insan yang kedua attawajuh ila zawi syur yang zawi syur ini adalah makhluk-makhluk yang mempunyai perasaan di situ yang apa namanya ada manusia ada jin ghaib dan makhluk metafisik itu disebut dengan zawi syur yang terakhir adalah al-mutawajjah ila sani dan nilai-nilai itu juga tergantung dari apa namanya menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang tidak dipunyai oleh deep ekologi artinya nilai ada aspek-aspek ketuhanan di situ ada aspek ketuhanan di situ nah ini sedikit penjelasan mungkin nanti untuk tawa dari nafsihi itu sudah cukup manusia itu sebagai makhluk hidup sebagai makhluk ekologis yang mempunyai nilai-nilai kehidupan di situ mereka juga memiliki hak kehidupan mereka juga mempunyai hak untuk hidup dengan tenang itu tetap kembali kepada diri sendiri atau nilai intrinsik tadi juga attawajoh bahwasannya lingkungan alam sekitar itu mempunyai juga apa namanya ditujukan mempunyai nilai ditujukan untuk zawih su'ur nah ini yang sangat banyak kalau kita kaji cukup 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 banyak mungkin sebagai pokoknya bahwasannya alam itu sebagai ayat sebagai ayat sebagai tajalliatul asma'ullah husna yang itu kita bisa kita bisa menikmati aspek-aspek madiyah dan aspek ruhiyah dan kita bisa apa namanya mencapai ma'rifatullah dengan melihat itu seperti surat-surat yang memberi hikmah-hikmah yang sangat banyak makanya kalau kita lihat ini perlu kita selagi tadi itu misalnya saya terus mengatakan bahwasannya alam itu sebagai sebagai tajalliat al-ilahiyah alam sebagai masjid al-kabir alam sebagai kitab al-makru kitab al-mangzur alam alam sebagai apa namanya rasail risalah rembani dan sebagainya dan itu menjadi mutala'ah seru mahluk yang ada dan semua mahluk malaikat dan sebagainya menggunakan menggunakan mediasi itu untuk mencapai Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir ini yang ini tidak ada di deep ekologi beliau mengatakan dan inilah yang paling tinggi bahwasannya sebenarnya ini sesuai dengan hadis kudsi bahwasannya Allah menciptakan alam semesta menciptakan kaun menciptakan sistem menciptakan sistem ekologis itu adalah saya ingin dikenal disitu dikenal dengan dikenal oleh mahluk-mahluknya juga bahwasannya alam ini merupakan musyahadah al-ilahiyah disitu Allah menyaksikan keajaiban-keajaiban alam dengan dirinya saya menurusi sedikit tidak begitu sedikit ngerem ketika berbicara dengan ini karena ini masalah-masalah yang sifatnya bersifat ilahiyah beliau hanya mengatakan injazatabir misalnya beliau makan al-ridol-muqaddas al-mahabbah al-muqaddas kemudian al-laddha al-muqaddas makanya kemudian kalau disini semua mahluk baik abiotis biotis abiotis seluruh komponen yang ada itu nilainya sama di badan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mingdhar bahkan ada mahluk-mahluk kecil yang itu hidupnya hanya seketika hanya seketika hanya sebentar dan itu seolah-olah tidak memiliki nilai intinya saat kecurutan hidup kemudian kemudian mahluk itu ninggal dan itu sebenarnya juga memiliki nilai dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mahluk itu semakin kecil mikroorganisme semakin kecil maka disitulah kekuasaan Tuhan dalam membentuk sunnah itu berkuasa disitu makanya kemudian semakin lama semakin nyanggih kalau hapit semakin kecil kan berarti komponen-komponen semakin rumit begitu juga dengan mahluk-mahluk kecil itu bagaimana Allah menciptakan itu itu nilai-nilai yang sangat luar biasa saya lihat juga sangat terperinci membuat spesifikasi nilai pada setiap biodiversitas dan pada unsur biosyfri yang ada mulai dari abiotik mulai bumi mulai dari tanah mulai air mulai dari arus al-arba'ah arus arba'ah itu adalah udara api tanah dan air ada al-jamadah dan lain sebagainya dan itu sangat sangat apa namanya sangat nuansanya sangat maknawi dan sangat spiritual sekali misalnya beliau mendemunisikan bumi itu seperti apa dalam pandangan pandangan ismi pandangan harfi misalnya beliau kan kalbul kalbul al-arab kalbul kaum bahwasannya bumi ini merupakan hatinya alam semesta hatinya kosmos secara ma'ana merupakan pusatnya dan tempat berkumpulnya semua mahluk-mahluk yang muajis dan tempat tajalli asma al-ilahiyah seluruhnya jadi dengan nama-nama Allah mulai dari ar-Rahman ar-Rahim sampai ar-Rashid itu tajallinya berada di bumi ma'udiu tajalli asma al-ilah wa mahsyaru af'al ar-rabaniyah al-mutlaqah wa mir'atuhah wasauqan wasi'ah ibrazil khalaqah ilahiyah al-mutlaqah ilah-ilah akhir itu adalah nilai yang ada di bumi nilai berbasis tajalli al-ilahi kemudian beliau juga mengatakan at-turab 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 kalau bumi adalah kalbul kawun maka turab adalah kalbul ar-rat wa anna akrab sumul ilal maksud yaghab fit-turab min babi tawadu dan turab ini adalah mahluk-mahluk Allah yang paling tawadu malah sayyid bahkan lebih dekat kepada Allah ketimbang langit-langit artinya bahwasanya tanah ini merupakan tempat tajalli Allah yang tajalli asma'ul husna yang sangat komprehensif disitu dan ini kalau kita lihat teman-teman deep ekologi tidak sampai kepada makna seperti ini kemudian sempat Nais itu ketika berdiskusi berdiskusi dengan beberapa pakar bahwasanya setiap makhluk ekologis itu memiliki nilai apakah nilai itu juga masuk pada beda-beda mati beda-beda mati ada batu kemudian ada tanah mungkin juga ada kayu yang sudah dibuat dan sebagainya Nais tempat bingung menjawab itu kalau kita lihat sebenarnya nilai yang terdebat pada jama'ad itu adalah mereka patuh kepada perintah Allah dalam syariat al-kawniyah dia mengatakan kanatil mawujudat bimafiha minal jama'adat tatamassal al-awamir at-takwiniyah bisyaukin kamil binawa'il laddah inda adaiha di wadhi fatiha jadi mungkin kalau dalam pandangan pandangan saya menurusi bahwasannya makhluk-makhluk itu jama'adat itu juga memauti perintah Allah SWT karena dalam setiap makhluk kan baik itu biotis maupun abdiotis juga menyimpan partikel-partikel yang sangat luar biasa dan itu memauti perintah Allah SWT dan dan setiap benda yang semesta ini mematuhi perintah termasuk jama'adat itu juga mauti perintah yang berada di al-awamir at-takwiniyah atau sistem-sistem di alam semesta ini beberapa nilai terpencih makanya kalau kita lihat teman-teman ada yang saya yusel itu khusus mengkaji nilai hewan mungkin nilai ada mungkin nanti ada penelit selanjutnya yang ingin mengkaji nilai-nilai unsur abiotik ini nilainya nah ini saya kira tidak perlu kami jelaskan ini cukup rumit kalau mungkin-mungkin perlu waktu sendiri bahwasannya beliau memperkenalkan sebuah pandangan walaupun walaupun secara fisik secara jisim makhluk itu afana tapi itu nilai itu tetap yang ini tidak dimiliki oleh ekolog misalnya ada pohon ada pohon kemudian daun-daunnya itu jatuh kemudian ketika di musim semi dan musim gugur di musim semi itu muncul berbagai macam makhluk-makhluk yang sangat luar biasa kemudian tiba-tiba hilang pada musim gugur ini walaupun secara zahir secara zahir nilai intensik itu tidak ada tapi nilai spiritual itu tetap 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 ada ini beliau mengungkapkan dalam lima kategori yang sangat luar biasa sekali yaitu ma'intajil haqa'iq al-ghaibiyah wunusujil la-wahiyah hadil mawujudat jadilah ma'wahil sayyalah ilah khirih dan sebagainya ini perlu kita perlu apa namanya perlu tempat sendiri untuk mengajari secara 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 intens kami sendiri beberapa hal tidak begitu memahami kalimat-kalimat yang beliau ungkapkan karena kalimat-kalimatnya sangat luar biasa dan ada nilai-nilai majasi di sini nah itu konsep yang pertama dari dari apa namanya konsep utama dalam deep ekologi tentang nilai lingkungan yang kedua ini juga tentang prinsip ekologi yang dimana tadi kapra memandang bahwasannya kalau kalau sel ekologi memandang bahwasannya setiap unsur-unsur dalam semesta ini terpisah-pisah tidak mempunyai hubungan dualistis maka deep ekologi memandang semua unsur-unsur yang terkaitan keterkaitan ada ada prinsip-prinsip utama yang dibangun di situ sel ekologi tidak sampai sel ekologi tidak sampai kepada prinsip-prinsip itu ini menurut menurut kapra ada ada apa namanya ada berbagai banyak prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh kapra sebagai aktivis ekologi namun kalau kita lihat saya nurusi memandang prinsip-prinsip ekologis ini berada di sub-bagian sebuah syariat yang cukup luas disebut dengan syariah al-fitriah atau syariah al-kauni atau sunatullah dan beliau mengatakan syariah itu ada dua ada syariah yang bersumber dari sifatul kalam ada syariah yang bersumber dari sifatul kudrah wal-irodah kalau yang bersumber dari sifatul kalam nanti itu gunanya untuk mengatur aktivitas-aktivitas ubudiyah manusia aktivitas politik aktivitas sosial dan sebagainya itu diatur dalam syariah dalam syariah dalam arti yang sudah kita kenal itu bersumber dari sifatul kalam namun beliau juga Allah SWT mengatur sebuah sistem yang ada di alam semesta ini disebut dengan syariah al-fitriah al-kauniah sebenarnya banyak sekali saya menurut saya mengungkapkan tapi kalau kita baca dalam perspektif di ekologi maka yang paling penting disitu ada sistem pembersihan ada interdependensi dan sistem ini sebenarnya merupakan tajalli merupakan manifestasi dari sifat-sifat Allah SWT yang ada di alam semesta dan nanti manusia untuk mencapai kehidupan berkelanjutan itu harus menerapkan harus menerapkan sistem-sistem ini ke dalam seluruh aspek kehidupannya aspek sosial aspek politik dan manusia tidak boleh merusak ini kalau merusak akan terjadi kegoncangan kegoncangan aturan makanya nanti timbul bencana-bencana disitu mungkin termasuk diantaranya adalah kebedaan virus ini kebedaan virus-virus corona ini adalah karena manusia merusak sistem-sistem makhluk yang ada ini misalnya yang pertama sistem pembersihan sistem reclining sistem reclining beliau mengatakan Allah mempunyai nama ismul kudus Allah yang mahasuci yang maha bersih yang maha yang maha apa namanya suci bersih ya tidak dan sebagainya maka bagaimana kita mengetahui itu bagaimana pengijauan pengijauan maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat sistem konun tangdif fil alam konun tangdif fil alam ini beliau mengatakan alam bahkan bumi ini seperti sebuah rumah sebuah sebuah pabrik yang terus beraktifitas yang tidak berhenti dan melahirkan sampah-sampah atau sisa-sisa metabolisme sama hal hidup juga sama menghasilkan sisa-sisa metabolisme manusia hewan tumbuhan nah sisa-sisa metabolisme itu memang kotor bagi bagi dia sisa itu kotor bagi dia tapi sebenarnya sisa-sisa itu merupakan makanan bergizi bagi makhluk-makhluk yang lain dan itu sebuah sistem tangdif makanya beliau mengatakan ini kita seperti tidak melihat sampah-sampah maka akan maka dia akan berubah menjadi zat-zat yang lain seperti kotoran hewan kotoran tumbuhan kotoran hewan itu ketika dia keluar maka dia akan berubah menjadi zat-zat yang berguna menjadi pupuk dan menjadi makanan bagi makhluk-makhluk Allah yang lain dan itu disebut dengan sistem tangdif di alam semesta nah bagaimana jika misalnya Allah tidak membuat sistem ini pasti akan terjadi malapetaka akan terjadi krisis akan terjadi polusi yang sangat luar biasa ini kalau kita lihat ini sebuah hubungan yang sangat rumit sebuah relasi relasi yang non-linear yang sangat rumit yang dibangun oleh Allah SWT maka ini tidak mungkin sistem ini berdiri sendiri ini pasti dibangun oleh Allah yang menciptakan tanah jika menciptakan hewan jika menciptakan udara jika menciptakan manusia jika menciptakan alam semesta tidak mungkin makhluk-makhluk ini bermusyawarah nanti kalau saya makan ini nanti untuk kamu tidak mungkin tidak-tidak mungkin nah ini dipandang ekologi barat ini sebut dengan jaringan autopoetik artinya alam sendiri yang mengkondisikan itu tidak dicampur tangan dengan kekuasaan Allah SWT inilah bedanya antara paham-paham prinsip ekologi dalam ekologi konservisional dengan ekologi yang berbasiskan tajalli al-ilahi atau berbasiskan tawahid ini kata beliau tidak mungkin karena benda-benda itu benda mati ada mikroorganisme makroorganisme tidak ada unsur-unsur yang yang itu tidak mempunyai perasaan maka tidak mungkin terjadi musyawarah maka itu pasti digerakkan kekuatan oleh yang mahasuci yang itu mensucikan disebut dengan Allah Al-Qudus nah ini juga berbasis ada ada sintawun ada sintawun ada sanud ada atajawub artinya ada relasi yang sangat kuat antara mahluk hidup itu antara manusia dengan alam alam dengan manusia dengan binatang binatang dengan manusia binatang dengan unsur-unsur abiotik semuanya ta'awun saling tolong menolong kata Said Nursi wata sanud mempunyai relasi yang sangat kuat interrelaksi wata jawab dan saling dan saling apa namanya saling aktif saling aktif untuk menolong yang lain ini kata kata Said Nursi ini dan ini merupakan manifest sahas dari manifestasi dari ismu al-farad termasuk manusia manusia ini satu sebenarnya tapi sebenarnya dalam di tubuh kita menyimpan bergibat beribuan mahluk-mahluk Allah yang saling yang saling tolong menolong untuk kehidupan kita makanya jangan jangan dirusak Said Nursi mengatakan cenderung manusia ini memang dengan sifat-sifat yang fir'auniyah dan namun rudiyah cenderung merusak untuk itu ini perintahnya bahwasannya al-adalah keteraturan al-mizan keseimbangan itu jangan sampai dirusak makanya kemudian kenapa sampai di Al-Quran itu menyebutkan empat kata mizan kemudian mengatakan mengatakan tempat kalau sampai kalau sampai mizan ini di di oya-oyak kemudian dirubah maka akan dari keguncangan di alam semesta keguncangan di bumi akan menyebarkan berbagai macam penyakit dan lain sebagainya nah kemudian bagaimana nah bagaimana bentuk representasi bahwasannya manusia itu harus menjaga mizan maka dia harus menerapkan sistem-sistem itu ke dalam aktivitas-aktivitas lingkungan maka misalnya tadi ada aspek ini manifestasi dari Ismual Kudus bagaimana pembersihan maka produksi aktivitas produksi itu harus benar-benar menihilkan sampah diusahakan semua hasil produksi itu memiliki nilai guna ini misalnya ada pengelolaan minyak dari kelapa sawit nah semuanya diolah sekiranya bermanfaat bagi manusia ini tentu kelapa sawit ini bermanfaat untuk memanibulkan minyak namun bagaimana dengan bahan-bahan yang lain ini gabut kemudian apa namanya hasil industri ini shells kemudian dan lain sebagainya ini bisa menjadi bahan-bahan yang cukup berguna dan itu merupakan Tajali Ismual Kudus namun kenyataannya memang beberapa aktivitas industri itu tidak melihat aspek ini jalannya cuma satu arah saja nanti di industri menghasilkan sampah menghasilkan limbah kemudian dari manusia produksi menghasilkan limbah lagi dan sebagainya dan ini tentu tidak sesuai dengan dustur atau nah ini marahnya ini pasalnya sekarang ini kalau kita lihat fakta-fakta bahwa aktivitas ekonomi aktivitas politik itu cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip ekologi tadi itu misalnya eksploitasi kemudian apa namanya akan menghasilkan produk sampah dan semangat dominasi kompetensi dan sebagainya dan masuk kebijakan energi yang menghasilkan menguas habis energi ada ada di bumi dan tidak dan tidak dan beralih ke energi energi matahari misalnya dan itu menjadi menjadi perhatian untuk mengaplikasikan sistem-sistem ekologis yang ada di sekitar kita misalnya kalau kita di kantor kita mulai dari hal-hal yang paling kecil sebagai amal sebagai amal al-ijabi itu kita hemat energi kita apa namanya menggunakan AC seperlunya dan lain sebagainya dan sebagainya baik kesimpulan kesimpulan sementara saya bahwasannya konsep lingkungan yang ada dalam rosa ilnur itu cukup dalam dan lebih dalam daripada ekologi itu sendiri itu dari aspek nilai-nilai lingkungan dari aspek apa namanya prinsip-prinsip ekologi itu sendiri mungkin itu saya cermin dan saya sampaikan sepenuhnya zillah sekron kisah airi dengan baca sifat alhamdulillah salimu barik ala salimu walana muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh